selamat datang di channel ini berikut ini, update mengenai hasil pertandingan semifinal hari ini, dan update top score sementara dan bagan semifinal, serta jadwal selanjutnya babak semifinal piala dunia U17 2023 sebelum dilanjut, sobat sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya terima kasih berikut, hasil pertandingan piala dunia 2023, babak semifinal, hari selasa, tanggal 28 November tahun 2023 timnas argentina U17, kalah, 5-7, oleh timnas jerman U17, setelah dilanjutkan dengan adu penalti gol timnas argentina U17, dicetak oleh hat-trick dari Agustin Roberto, menit 36 dan menit 45 plus 4 serta menit 90 plus 7 sedangkan gol timnas jerman U17, dicetak oleh Paris Brunner, menit 9 dan menit ke-58, dan gol dari Max Moorster, menit ke-69 dengan hasil ini, maka timnas jerman U17, melangkah ke babak final piala dunia U17 berikut, top score sementara piala dunia U17, 2023 top score sementara dipegang oleh Agustin Roberto dari Argentina, dengan 8 gol, selanjutnya, Claudio Eceferi dari Argentina, dengan 5 gol, dan Kawa Elias dari Brazil, Amir Saidov dari Uzbekistan, Rento Takaoka dari Jepang, Max Moorster, dan Paris Brunner, dengan 4 gol berikut bagan semifinal piala dunia U17 tahun 2023 berikut jadwal pertandingan piala dunia U17 selanjutnya pertandingan babak semifinal, antara timnas Perancis U17, melawan timnas Mali U17, bertempat di Stadion Manahan dan Solo kick off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar, sctv dan video.com demikian update mengenai hasil pertandingan hari ini dan bagan piala dunia U17 2023, semoga bermanfaat terima kasih telah menonton di channel ini, assalamualaikum dan come Terima kasih.